Oke, halo teman-teman Radio Newstore, selamat datang ke selalu cuan-cuan saham di ASA Teknikal dan Baran Melogirian. Seperti biasa, hari ini hari Minggu. Hari Minggu 25 Desember 2022. Cuma ini adalah konten analisa kemarin Jumat 23 Desember 2022. Dan seperti biasa, nanti kita akan menghasilkan ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, saya tinggal klik link sosial base deskripsi, yang tonton bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Jadi, buat teman-teman yang ada pertanyaan, klik atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen Youtube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman, silahkan saya jawab kalau saya sudah waktu. Jangan lupa support terus selalu cuan-cuan saham dengan channel like, komen, channel, subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten ke atas seperti saya ini. Jangan lupa juga yang notifikasinya, karena ada konten yang siap tadi di cuan-cuan saham, sering sampai Jumat tahun seharian, satu dan minggu, konten spesial. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi, di mana transaksi kemarin Jumat itu masih sangat sepi. Bahkan seharian transaksi itu cuma 8 triliun ya, sepi banget. Sebenarnya 8 triliun itu angka yang besar, cuman kalau kita bandingkan dengan rata-rata ISG, di mana kecenderungan berada di antara 11 sampai 15, ya 8 triliun itu kalau menurut saya sepi. Dan kelasnya memang yang perform cuman third liner, third liner, small cap, small cap, untuk first liner atau second liner pada parkir lebih tepatnya. Jadi ya memang kita dipaksa untuk adaptif, either mau main kegorengan atau rehat dulu, seperti itu. Untuk kemarin Jumat, asing masih net sell, dengan jumlah yang cukup signifikan, 775,26 miliar, durmian di pasar reguler 794 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy 19 miliar. Kita lihat juga kemarin bursa regional koreksi semua, jadi terlihat ini seasoning. Dan kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing, yang pertama ada ITMG 15 miliar, SMGR 11 miliar, Arto 8,9 miliar, Bukalapak 8,1 miliar, Kudang Garam 7,3 miliar, INDF 7,1 miliar, MDKA 7 miliar, Akra 2,5 miliar, Wika 1,3 miliar, Metco 1,1 miliar, INTP 900 juta, Adi 900 juta, Film 800 juta, dan MAPI 300 juta. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing, ada PPCA 167 miliar, Adaru 142 miliar, Lalfamart 122 miliar, BBRI 98 miliar, Astra 71 miliar, Gotoh 56 miliar, Bank Mandiri 35 miliar, BBNI 33 miliar, INCO 17 miliar, Mitra Tel 17 miliar, Excel 14 miliar, Bayan 13 miliar, Telkom 12 miliar, PGS 11 miliar, Indosat 9 miliar, dan IT Tractor 9,3 miliar. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG dulu, Cuma sebelumnya saya ingin mengucapkan, Selamat Natal, buat teman-teman semua, yang merayakan, Hari Raya Natal. Oke, satu pengumuman juga, buat teman-teman yang ingin bergabung ke grup telegram, Cuan-Cuan saham, untuk hari, untuk bulan Januari 2022, pendaftarannya akan dibuka hari ini, dan akan di-post setelah video ini, jadi ini saya bikin konten ini setengah 10 pagi ya, rencana mungkin saya post untuk video teknikal ini, nanti mungkin sekitar jam 12, atau jam 1 siang, nanti untuk yang pendaftaran, akan saya post sore, kalau nggak malam, jadi stay tune, buat teman-teman yang ingin mendaftar, tinggal simak video nanti. Mohon maaf, saya juga masih agak serak, jadi bakal banyak am-amnya, dan ya, kita langsung masuk aja, ke analisa teknikalnya IHSG, dimana IHSG terlihat, masih gagal breakout, muncul candle reject lagi, agak disayangkan ya, walaupun 2 hari kemarin sudah bagus, hari 21 dan 22 Desember, cuman 23 atau kemarin Jumat itu, candle-nya masih kurang oke, dan ya setup ascending masih jadi 50-50, kalau menurut saya, seperti itu. Reject-nya sebenarnya tidak terlalu kuat ya, cuman ya reject, tetaplah reject, dan ya sudah closing di bawah support lagi. Sebenarnya kalau kita pakai 6.800, masih closing di support, cuman ya kira-kira saat ini bentuk IHSG seperti ini. 50-50, untuk view bullish masih sama, ascending triangle ditambah dengan swing hike, dari area side twist, dan juga downtrend line, dengan target sekitar 6.917, sampai 6.993, tapi kalau untuk view bearish, atau view jelek, karena kita harus punya selalu 2 skenario, ya mungkin saya rasa ini bisa lebih ke arah re-singuish, dan dia berpotensi untuk membentuk sebuah continuation. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi kalau untuk view bullish-nya, adalah masih dengan view kemarin, IHSG berada di support side twist, lalu juga di area swing low, dan dia berpotensi untuk swing hike. Ditambah juga dengan setup ascending triangle, yang akan terkonfirmasi ketika breakout 68, 11 sampai area 68.50, karena last hike-nya ada di sana. Target kenaikannya ada 69.17 sampai 69.93, itu untuk target view bullish, dan untuk view bearish, ya kita punya another view, yang mana view ini adalah view re-singuish, sebuah continuation ketika IHSG turun, pullback menjemput moving average, dan ya kalau terkonfirmasi pun juga akan terbentuk sebuah pattern continuation, dengan target continuation sekitar 6.400. Cuman view ini juga butuh konfirmasi ya, konfirmasinya yaitu ketika jebol dari 6.641, ya kalau IHSG jebol dari 6.641, ya berarti view continuation ini berhasil, kenaikan kemarin itu adalah pullback, untuk turun lebih dalam, berarti itu, dan, yang penting sama, perhatikan area-area krusial, konfirmasi-konfirmasinya, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk IHSG, langsung cerita masa berhasil pilihan, kita mulai dari yang dijualan asing itu aja, saya pengen bahas Adaro, Adaro beritanya juga sudah kemana-mana, mau dividen, 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 dan lain sebagainya, cuman kalau saya lihat sebenarnya, harga sudah price in ya, karena yieldnya cuman sekitar 6%, kalau nggak salah, si Adaro itu, dan ya, kalau waktu menggila kan bisa lebih dari 6% ya, sebelumnya, sebelum harga price in, 6% sama kayak waktu yield masih di bawah, mungkin seperti itu. Nah, kita bahas dari segi teknikal analisis aja, di mana Adaro ini, terakhir bottom, itu di area 3470. Area tersebut adalah area uptrend line, yang sudah melemah, seperti ini. Set. Nah, dia kan kena, sekitar trend line ya. Lalu dia berhasil rebound, dan menguat sampai 0,618. Jadi, sebenarnya kenaikan ini belum kenaikan yang bagus. Kenapa? Ya, karena masih ada, bisa aja, kenaikan ini adalah pullback, untuk membentuk lower hike yang lebih dalam. Hike, low, lower hike, lower low. Pada structure yang lebih besar. Seperti itu. Karena kalau kita lihat juga, di sini sudah terlihat ada konsolidasi yang pertama, kedua juga sudah ada lower hike dan lower low. Kalau teman-teman perhatikan, ketika turun di sini kan, nggak sampai ada lower hike, lower low ya. Ini dia turun langsung swing low aja. Cuma di sini terlihat dia sudah ada distribusi, dan juga ada konfirmasi. Lower hike, lower low. Lalu Adaro kemai naik 2x, reject 3950, 4000 ya. Padahal kalau misalkan dia berhasil breakout, itu bagus banget Adaro. Karena dia berpotensi membentuk entah continuation, atau higher low, higher hike. Yang jelas kalau dia break dari 3950, targetnya bagus. Minimal 4250, baru setelah itu ke sekitar 4600. Cuma ya market berkata lain, dividend sudah keluar, walaupun sebenarnya angkanya sangat fantastis ya. Dividend terbesar dalam sejarah, 500 juta dolar. Cuma ya, yield 6% menurut saya sudah price in. Karena itu sudah rata-rata apa ya, rata-rata Adaro bagi dividend lah. Biasanya di yield sekitar 6-10. Kalau 10 biasanya harganya masih dikejar. Tapi kalau sudah 6 itu biasanya sudah price in. Seperti itu. Nah, kalau kita bahas dari technical analysis, dengan asumsi ini adalah same hike, artinya Adaro gagal breakout area 3950. Dan ya, masih ada harapan dia membentuk ascending. Yaitu kalau dia tidak jebal dari 3730. Cuma kalau misalkan Adaro jebal dari 3730, maka next stop ada di area 3640. Dan kalau jebal dari 3640, itu awal yang jelek. karena dia start membuat lower low lagi. Untuk toleransi terakhir, saya rasa itu adalah 3440. Kalau sampai Adaro jebal 3440, yaudah saya rasa Adaro bakal memulai fase downtrend. Pada structure yang lebih besar. Seperti itu. Sehingga terlihat ada downtrend, breakout, pullback. Kalau misalkan dia sampai jebal yang 3440, ya dia bakal downtrend dengan structure yang lebih besar. Seperti itu. Jadi ya, itu perlu batasi resiko. Dan saya rasa sih, kalau teman-teman hodler Adaro ya, dari awal, TS Daily sudah muncul. Itu ketika dia jebal 3440. Kalau sampai jebal di situ, lebih baik saya rasa batasi resiko saja. Atau start realisasikan profit. Karena dari fase yang dimulai, itu September 2, ada fase yang dimulai, dia akan memunculkan TS Daily. Sebenarnya ya. Ini masih continuation. Ini masih continuation. Ini dia membuat base baru. Tapi sudah melemah. Di sini juga ada TS. Dan kalau sampai cepat ke 3440, saya rasa bakal muncul TS Daily. nanti bakal seperti ini. Swing low, swing high, swing low, swing high, dan seterusnya. Cuman ya ya, itu saya rasa itu Adaro. Tinggal perhatikan area-area krusial tadi. Yaitu 3700 sampai 3640, lalu 3440. Oke supportnya dia. Sedangkan itu resistance, saya rasa 39 sampai 3950. Kalau kita lihat, sebenarnya kemarin juga ada higher high. Jadi ada asumsi, kalau dia berhasil higher high. Dan ya, saya rasa dia juga slope-nya melemah lagi untuk kenaikan ini. Nah, kayak gini ya. Nih, yang sebelumnya kemiringannya segini. Jadi kemiringannya segini. Nanti dia di side-wish, baru akhirnya turun. Seperti itu. Jadi ya, perhatikan area-area tadi saja. Untuk yang mau ambil dividend, saya rasa perlu pertimbangan lagi ya. Di mana area average yang ambil dividend, tetap perlu pakai TA. Karena ya, yang namanya dividend trap itu sangat tidak enak. Sudah jaga jadi cuan, ditambah nyangkut. Nanti ARB-ARB. Misalkan di cut loss pun juga dividendnya masuknya belakangan. Jadi ya, seperti itu. Ya, intinya batasi resiko saja gunakan area-area tadi. Kemain Jumat, kalau kita lihat, terjadi sebuah distribusi yang cukup masif dari Adaru. Terlihat juga di area ini, kecenderungan, tidak tambah barang bandarnya. Malah side-wish dan juga sudah. Nah, kalau kita pakai indikator dari bandar movement aja, sudah downtrend ya bandar movementnya. Hike, low, lower hike, lower low. Sebelumnya kan masih uptrend nih. Di sini dia uptrend ya. Higher low, higher hike, higher low, higher hike, terus bandar movementnya ini. Cuman ketika di area sejak September 2022, dia sudah mulai side-twist dan downtrend. Ya, indikasi yang kurang enak. Intinya kalau tetap ngasih cuan, tetap bakalan bisa ya, si Adaru ini. Cuman saya rasa untuk hold jangka panjang, sudah kurang proporsional. Kecuali ada konsol yang bagus lagi. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Tuntu Adaru, lanjut coba kita cek, inko, kita bahas inko deh. Inko, Inko. Oke, hari ini, kemarin Jumat, Inko turun 2,42% dengan candle yang cukup solid, dan volumenya mini-mini. Ya, terlihat membesar, tapi masih mini volumenya. Dan ya, sudah langsung kelihatan ya, Inko ini juga saham uptrend. Dia punya uptrend, dia juga punya uptrend, secondary, primary, di sini dia ada, di sini dia melemah, dan ya, bahkan saat ini, dia sedang berada di area support. Kita bisa lihat, support inko itu, neckline ada di sekitar, 7,050 ya, di mana closing kemarin masih bertahan. Cuman, kalau sampai jebel 7,050, Inko itu bakal membentuk, yang namanya lower low. Yang kurang enak adalah, kenaikan kemarin itu, ada potensi adalah pullback, ya, ketika kemarin Inko, swing high, 7,500, lalu dia swing low, turun ke 6,900 kan. Setelah itu dia, naik lagi, cuman tidak dikasih higher high. Yang terjadi adalah, same high di sini. Nah, ini kan berarti kan sudah, tidak uptrend lagi, karena dia sudah same high ya. Same high itu kan indikasi, dari pergerakan sideways. Same high, same low, same high, same low, dan seterusnya. Jadi, saya rasa, untuk strukturnya, Inko ini sudah masuk ke area sideways. Dengan range, 7,550, sampai supportnya di 6,900. Cuman, di dalam sideways ini pun, juga ada, structure lain ya, pergerakan lain, di mana di sini, dia juga terlihat sudah downtrend. Ya, kira-kira kayak IHSG lah. IHSG itu sideways-nya, besarnya sideways, tapi dia punya downtrend. Nah, Inko juga sama. Kenapa sama? Ya, mungkin dia betanya, menyerupai IHSG, hampir mendekati 1. Nah, kalau misalkan besok jebol, Inko dari 7,050 ya, mungkin kita bisa pakai patokan closing. Saya rasa targetnya memang ada di area 6,900, dan di situ adalah area krusial dari Inko. Karena kalau dia sampai jebol yang 6,900, ya dia bakal start fase downtrend. Seperti itu. Hike, low, same hike, lower low. Jadi ketika nanti pullback, entah pullback-nya sampai sini, atau sampai neckline doang, yang jelas kalau Inko jebrol 6,900, muncul sebuah trailing stop. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang, barang di bawah 6,900, atau bahkan barang di atas 6,900 ya, area krusial Inko saat ini adalah di 6,900. Selama nggak jebol itu harusnya oke, tapi kalau jebol 6,900 itu kurang bagus. Dengan support minor, di area 7,050 sampai 7,000 rupiah. Kita lihat dalamnya, terjadi distribusi juga kemajumat, netral, small, normal, small, dan seterusnya. ikutin T.A-nya aja, 6,900 untuk patokan dari si Inko. Inko, Inko. Itu untuk Inko. Lanjut, coba kita cek. Saya pengen bahas, kita cari yang atas spread. Kita masuk ke yang di beli asing aja deh. Bukalapak masih strong, selama nggak jebol 250 itu bagus. Spreadnya kecil-kecil juga. Ini yang besar WMUU WMPP. Kita bahas WMUU lah. Udah lah. Ini sering muncul juga ya, WMUU WMPP ini di net buy atau net sell asing. Cuman jumlahnya kecil-kecil. Nggak sampai 1M biasanya. Cuman 900 juta, dan sekian. Nah, kita bahas aja sekarang untuk si WMUU. Oke, hari ini WMUU, kemain Jumat, sorry, WMUU naik 5,32 persen, dengan candle yang terlihat, masih ada reject, dan volume yang terlihat membesar. Seperti itu. View-nya sudah terlihat jelas ya, memang si WMUU ini kemain kena area swing low, jadi ya sesuatu yang sangat wajar, kalau dia mau swing high. Seperti itu. Nah, kita cek data juga, karena ini dia baru swing low ya, pakai moving average. Terlihat ada sebuah bullish divergent, di mana indikatornya naik terus, sedangkan harganya bawa terus. Momentum yang bagus, tinggal diperlukan yang namanya konfirmasi. Dari price action pun juga menurut saya, ini sudah ada konfirmasi ya, karena dia sudah membentuk lower high, eh sorry, higher low dan juga higher high. Artinya untuk sekarang, WMUU sudah masuk pada fase uptrend, pada channel kecilnya. Nah, kira-kira seperti ini. Set, set, nah inilah juga alasan kenapa kemarin WMUU reject. Tuh, jadi ya dia sudah masuk fase uptrend, karena sudah punya higher high dan higher low. Seperti itu. Nah, untuk sekarang, kalau kita cari target ke atasnya, atau target swing high-nya, kira-kira ada di mana, kita bisa tarik dari swing high ke swing low, 169 ke 88, dan ini adalah beberapa resist dari WMUU. Terlihat juga, kenapa kemarin dia reject di 102, sudah ketemu jawabannya, di mana 102 itu adalah area Fibonacci 0,236. Jadi ada potensi dia mau bikin higher low dulu, mungkin retry sampai 97, bahkan itu tidak masalah sama sekali. yang jelas sekarang WMUU jeleknya kalau jebol 88, seperti itu. Tapi selama nggak jebol 88, ada potensi untuk swing high, seperti itu. Next resist, setelah 102, kalau dia berhasil break ya, itu 113, baru di area 122. Cuman perlu diingat, WMUU ini masih saham downtrend, jadi ketika nanti kena downtrend line, perlu diperhatikan price action-nya. Untuk support sekarang itu, support satunya di sekarang 97, lalu support dua di 91, dan ya, last defense-nya di 88. Price-nya gunakan Fibonacci tadi, dan bisa dimasukin watchlist, kalau menurut saya, kalau mau cari swing high ya, seperti itu. Kita lihat dalamnya, kemarin Jumat terjadi netral dari WMUU, tidak ada akumulasi maupun distribusi, transaksinya juga cenderung kecil, dan ya, sama, selalu batasi resiko aja gunakan area-area tadi. Untuk WMUU, lanjut coba kita cek yang merah-merah, kemarin Jumat, masih didominasi oleh saham-saham small cap ya, karena emang yang gerak, baru small cap-small cap-an. Saya pengen coba cek si, kita bahas bird sama pegas, kita bahas dari yang bird dulu, blue bird. Oke, kemarin Jumat, bird turun 3,73%, dengan candle yang cukup solid, tapi tidak lower low ya, dan volumenya, tapi masih besar, seperti itu. Terakhir, bird ini sebenarnya sangat menarik, ketika dia tidak jebol 1.500, saya pun juga ada setup, yaitu inverted head and shoulder, dimana shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini calon shoulder kanan, cuman juga sudah ada setup lain, di group. Ya, intinya selama kemarin, bird itu tidak jebol 1.500, itu tidak jelek, tapi ternyata market berkata lain, 21 Desember berjebol dari 1.500, dan dia turun, sampai reject di 1.400. Nah, untuk view sekarang, saya rasa bird ini lebih enak pakai bigger view ya, dimana dia ini masih punya uptrend, dari downtrendnya yang sangat besar. Kalau kita lihat all time hike, ini mirip ke LPPF ya, dia all time hike-nya tinggi banget, 12.000, lalu bottom di area 700 rupiah, dan sekarang berada di area 1.400. Terlihat, bird ini memiliki sebuah higher low, higher low, higher low, higher low, dan ya, potensi yang terbentuk adalah ascending triangle, dimana dia terkonfirmasi, kalau berhasil breakout dari 1.760 sampai 1.955, seperti itu. Nah, kalau kita pakai bigger view, PR sekarang dari bird adalah, dia sebenarnya tidak boleh jepang 1.330, dan area sini pun juga sebenarnya menarik ya, 1.400 sampai 1.330, karena selain dari area yang kuat, ada area demand, itu juga, apa namanya, ada sebuah uptrend lain di sana. Tuh, jadi ya, cukup menarik, kalau memang mau bikin setup lagi, di area 1.400 sampai 1.330, dengan stop loss, tinggal taruh di bawah 1.300, 1.330, seperti itu. Nih, area support dari bird. Potensinya 2, jelas, sama, selalu, apakah dia rebound dari area ini, dan melanjutkan higher low-nya, untuk, potensi breakout, dari ascending triangle, atau dia malah jebol dari 1.330, dan uptrendnya selesai. Ini artinya pull back doang, dan siap turun lebih dalam. Dia bakal retracement ke area 0.618, itu di sekitar sini, 1000, kalau dia jebol dari 1.330, seperti itu. Jadi ya ya, itu bisa gunakan area kuat tadi, dari 1.400 sampai 1.330, untuk mantau pergerakan bird di sana. Kalau rebound itu bagus, minimal dia pull back lah, pull back ke neckline 1.500, karena dia kemain jebol descending ya, di sini ada descending, 1, 2, 3, breakdown, nah kan belum pull back nih. Minimal kalau dia rebound dari sana, pull back dulu, 1.500, yang sebelumnya support become resistant, tapi kalau di break itu bagus, kalau gagal break, ya ini pull back dulu, untuk bikin kaki kedua, atau turun lebih dalam. Ya, kita perhatikan 1.400 sampai 1.330, untuk area krusial dari si bird ini. Kira dalamnya, terjadi big distribusi, kemarin Jumat ya, big-big-big-big, dan ya, ikuti TA-nya aja, perhatikan area kuat tadi. itu untuk bird, lanjut coba kita tadi mau cek Pegas. Oke, ini juga kurang enak view-nya untuk Pegas ini. Kemarin Jumat, Pegas turun 1.92%, dengan candle yang cukup solid, dan volume yang masih mini banget. Ya, ini salah satu saham big cap, yang kelihatan, transaksinya surut ya, beberapa waktu kemarin, secara market cuma 8 triliun doang, transaksi hariannya, hampir setengah dari rata-rata, dan ya, view-nya nggak kurang enak, kalau menurut saya Pegas ini. Oke, Pegas kemarin turun 1.92%, walaupun volume yang kecil banget, dan ini juga view masih sama, dengan view sebelumnya, dimana Pegas ini sudah keluar dari downtrend line, pada bigger view-nya. di sini ya, itu sudah saya info, waktu itu. Nantinya Pegas, sudah menarik untuk dipantau, dia sudah bukan saham downtrend lagi. Nah, untuk sekarang adalah, usaha untuk, menjadi saham uptrend, pada structure yang lebih besar. Kalau kita pakai view kecil, ya jelas sudah banyak uptrend-nya ya, di sini uptrend, downtrend, uptrend, downtrend, 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 tapi kalau bigger view, sebenarnya Pegas itu belum uptrend, ketika dia belum jebel dari 2.000 itu, seperti itu. Karena ya, ya di sini adalah neckline-nya, untuk menjadi uptrend ini, sekitar 1.900. Sebenarnya kemarin dia sudah jebel, dari 1.900, tapi kalau kita lihat, dua kali reject di 2.000, saya rasa artinya masih merespon, dari 2.000, dan itu adalah, konfirmasi yang harus di break, oleh si Pegas, di area 2.000, untuk menjadi, saham uptrend. Nah, untuk sekarang, saya rasa malah bentuknya, dia terlihat mau koreksi dulu, di mana dia, dua kali gagal, cobaan pertama, percobaan kedua, dan yang ketiga, dia sudah punya lower high. Tuh, kalau misalkan terkonfirmasi lower low, ya berarti Pegas putar balik. Cuman, ini adalah putar balik, yang menarik untuk dipantau. Karena itu tadi, Pegas sudah bukan saham, downtrend lagi. Nah, ada beberapa, uptrend line, dari si Pegas ini ya, di slope-slope ya, bahkan sekarang pun juga dia, kena uptrend line, cuman terakhir, view kita adalah, seperti ini. Itu uptrend line besar, dan ini adalah, uptrend line channel kecil, minor ya, minor sama major, dan terlihat, memang dia juga sudah keluar, dari secondary-nya, atau minor-nya, dan tinggal butuh sebuah konfirmasi aja, Pegas ini sebenarnya. Untuk price action, gampang, supportnya kelihatan jelas, ini di sini, 1760, sampai 1800, itu support 1, sedangkan support 2-nya, di 1700, sampai 1690, itu support 2. Artinya apa? Kalau misalkan besok Pegas jebol, sampai 1760, saya rasa Pegas mulai fase downtrend-nya. Karena dia punya lower hike, dan lower low. Dan kalau dia jebol lagi, dari 1700, ya artinya dia downtrend, pada structure, yang lebih besar. Seperti itu. Nanti biasanya bakal kejemput, di uptrend-nya ini. Nah, kira-kira ketemunya di mana? Mungkin ya, mungkin nanti bisa di sekitar sini. Entah 1600, atau di supportnya, sekitar 1500. Ngapalinnya juga enak, tinggal pakai angka bulat kan, 18, 17, 16, dan 15. Ini tinggal tergantung, dia merespon di mana. Yang jelas, saya rasa masih sangat oke, Pegas ini, di mana dia juga masih punya uptrend ya. Cuman memang untuk konfirmasi, dia belum dikasih. Jadi ya ya, gunakan area-area tadi, untuk patokan untuk si Pegas. Kalau jebol dari 1760, bagusnya TS dulu, kalau punya barang bawah. Seperti itu. Dilihat dalamnya, momentum juga semakin lemah. Satu hal yang sangat menarik, akumulasinya masih ganteng banget, untuk Pegas ini. Sejak sini, saya ingat banget BK yang ambil banyak ini. Tuh. Dia udah tau kalau dividennya bakal bagus. Ya jelas mereka punya tim riset yang cakep ya. Jadi tau dividennya bagus, kinerjanya membaik, udah cuan kapital gain, cuan dividen gede, dan ya, untuk sekarang terlihat, belum ada yang keluar sama sekali. Jadi kalau koreksi pun, ini menarik untuk dipantau juga, Pegas ini. Dan yang penting sama, lalu batasi resiko aja. Tuh. Oke, minggu itu dulu. Untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus, salam cuan-cuan saham. Dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kata seperti ini. Sekian dari saya, salam cuan.